tagline nya sih di warung apung Taman Lim ini bersih indah dan nyaman guys silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya kita akan coba lihat ke jembatan Taman Limu ya guys ada apa di sana selamat menikmati selamat menikmati kita lihat nih guys di sepanjang jembatan ini ada apa warung-warung apung ini sangat menarik tagline nya sih di warung apung Taman Limu ini bersih indah dan nyaman guys penyaman apa kalian bisa bantuan sendiri ya kita lihat dulu oh iya kita memang benar ini warung-warung apung warung-warung salu ini menarik 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 dia menarik 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 PUA terlihat dari tengah jembatan ini guys Halo coba Dion masih di catatan video dan masih di destinasi wisata alam Taman Limoh yang berada di Cikarang sekarang saya berada di tengah jembatan Taman Limoh menuju ke warung apung yang ada di Taman Limoh seperti apa pemandangan Taman Taman Limoh dari jembatan ini teman-teman bisa lihat jika kalian ingin datang sini mungkin lebih tepatnya dengan komunitas dan lebih tepat lagi jika kalian berkunjung sama dengan keluarga ramen dengan anak-anak karena disini terdapat permainan air goes sepeda bebek-bebekan dan jika kalian lapar kalian bisa menuju ke sana ke warung apung menunya seperti apa sih saya belum tahu tapi tadi saya udah sempat sana ya konsepnya sih unik ya kita akan makan di tengah-tengah kebanyakan danau di warung apung namun menunya menarik kali ya nanti kita lihat apakah saya dan tim akan ke sana atau tidak masalah konsep ya saya akan memang ini menarik di pagi ini untuk pengunjung dari kalangan keluarga masih sepi nih guys kebanyakan para komunitas gue ser yang memang bertujuan ke Taman Limoh ini sebagai destinasi akhir goes mereka tadi banyak kita lihat teman-teman goes dari berbagai komunitas yang sedang berkerahat menikmati pemandangan Taman Limoh dan ya ambil berkendah guru tentunya dengan sesama temen-teman komunitas Oke guys inilah satu cerita vlog hari ini dari Dion untuk mengisi daily vlog di catatan si Dion yaitu wisata alam di Taman Limoh sambil jalan nanti kita lihat menuju keluar dari jembatan ini guys seperti yang saya tadi saya sampaikan secara konsep untuk wisata lokal ini memang ya menjadi salah satu rekomendasi buat keluarga karena selain murah dan konsepnya sih menurut saya sih bagus juga ada warung apung di tengah danau nah kita lihat ada beberapa pengunjung yang kita keluarga sudah datang di sini guys sedang menyawa sepeda goes bebek ya kalian bisa lihat di belakang Taman Limoh ini akan ramai setiap weekend lebih ramai setiap weekend Sabtu dan Minggu dan makin siang tentunya akan selalu lebih ramai dari pagi harinya kita lihat nih guys ini dari teman-teman selunjung keluarga kita lihat di belakang itu permainan air yang bisa kalian sewa bersama keluarga anak-anak kalian bisa dengan ya memang lebih tepat nih wisata murah untuk keluarga ya di area wilayah Bekasi ya guys ya sepertinya review kali ini cukup disini nanti kita akan coba keluar ada saung-saung atau apa yang bisa kita jadikan ini guys kita jadikan tempat istirahat kita lihat lagi beberapa pengunjung mulai datang di belakang bersama dengan keluarganya yang akan mencoba menyeberang ke jembatan minggu kita tunggu sebentar guys memang sepertinya asik untuk membawa anak-anak cuman memang kalian harus harus hati-hati karena namanya wisata air jika kalian tidak hati-hati tentunya akan dikhawatirkan dan anak-anak yang kalian bawa bisa jadikan ke dalam danau ini oke guys terima kasih telah menonton video review dari catatan si dion tentang taman limo dan warung apung yang ada di perairan danau taman limo ini salam sehat salam goes dan tetap semangat salam dari dion assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya selamat menikmati